Hai assalamualaikum sahabat online bunda welcome back to my youtube channel Di video kali ini bunda mau berbagi resep cara membuat ayam suwir kemangi yang super pedes dan enak pastinya Selain enak ayam suwir ini cocok banget dimakan pake nasi hangat Untuk full resep dan cara pembuatannya stay tune sampe habis yuk Ini dia bumbu yang kita gunakan untuk membuat ayam suwir kemangi yang pertama ada dua bawang bawang putih dan bawang merah juga untuk cabai rawit merah sekitar 10 butir nah ini kita gunakan juga cabai keriting sekitar 15-20 batang lalu juga kita gunakan satu buah tomat nah ini ada daun bawang lalu ada lada bubu atau merica bubu dan sekitar setengah ikat kemangi juga untuk ayamnya gunakan bagian dada ya untuk semua bahan yang akan kita olah pastikan sudah dicuci terlebih dahulu selanjutnya bunda mau rebus ayamnya dulu pada saat merebus ayam gunakan satu sendok teh garam lalu kita aduk rata seperti ini lalu tunggu hingga mendidih setelah airnya sudah mau mendidih kita masukin ayam secara bertahap ke dalam air tadi kita rebus hingga kotoran yang ada di ayamnya itu terangkat dan juga daging ayamnya itu matang dan teksturnya itu jadi lebih lembut ya sambil menunggu ayamnya matang kita prepare dulu bumbu halusnya untuk bumbu yang akan dihaluskan yaitu dua bawang dan dua cabai kemudian bagi yang menggunakan merica kasar bisa dihaluskan sekalian dengan cabai ini tapi bagi yang menggunakan lada bubuk nanti kita tambahkan pada saat menumis nanti ya bun dan jangan lupa untuk tomatnya kita halusin bersama cabai ini ya bun setelah bumbu sudah kita haluskan lalu kita sisihkan sebentar nah ini dia ayamnya mulai matang dan kotoran yang ada di ayamnya mulai terangkat setelah ini mendidih kita matikan lalu kita tiriskan ya bun ayam yang sudah kita rebus tadi kita siram pakai air dingin lalu kita suwir seperti ini tahap selanjutnya kita mau numis bumbu halusnya pada saat menumis bumbu halus ini gunakan dengan api sedang cenderung kecil ya bun setelah selanjutnya kita masukin tiga lembar daun jeruk ya sudah dicuci bersih kita tumis sebentar bersama bumbu halus tadi ya bun kemudian kita masukin dua batang serai yang sudah dicuci dan digeprek masukin ke dalam bumbu halus tadi kemudian tambahkan gula garam kaldu jamur ataupun roiko jangan lupa korek dirasa ya bun untuk kakarannya itu bisa disesuaikan dengan porsi yang akan kita masak setelah selanjutnya masukin sekitar setengah sendok koteh lada bubuk lalu kita aduk rata setelah bumbunya mateng kita masukin secara bertahap ayam yang sudah kita suwir tadi ke dalam bumbu tersebut kemudian kita aduk rata agar bumbu yang kita masak ini bisa masuk atau menyerap dengan optimal ke dalam ayam suwir setelah selanjutnya kita masukin daun kemangi ke dalam ayam tadi lalu kita aduk rata selamat menikmati selamat menikmati untuk opsional boleh kita taburkan daun bawang diatasnya atau ini bisa di skip ya bun selamat menikmati setelah kandungan air yang ada di dalam bumbu mulai surut ayam suwir kemanginya siap untuk disajikan selamat mencoba taraaa ini dia ayam suwir kemangi ala bunda Anya rasanya enak bumbunya beneran menyerap ke dalam daging tidak alot juga dan ini beneran enak disantap menggunakan nasi anget seperti ini sekian dulu resep raca dari bunda Anya semoga resep ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati